Soto Grombiang Kas Pemalang rasanya unik tapi enak ya Kuahnya gurih banget, mirip rawon tapi ini Soto Grombiang Kas Pemalang Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Semua pada sehat-sehat ya dan tetap semangat Di episode ini Dapur Cantik akan membuat Soto Grombiang Kas Pemalang Nah apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya Ayo jangan di skip ya videonya hingga selesainya nanti Disini sudah ada 500 gram daging sapi untuk membuat Soto Grombiang Kas Pemalang Jadi Soto Grombiang ini dari daging sapi ya teman semua Dan saya menggunakan daging sapi bagian lulur luar Kalau teman semua ingin menggunakan bagian daging sapi yang lain boleh-boleh saja Daging sapi ini sudah dicuci bersih ya dan siap untuk dimasak Daging sapinya saya potong-potong dulu ya bentuk kotak-kotak Untuk bentuk potongannya sesuai selera ya tidak harus sama dengan saya memotong daging ini Saya potong daging ini menggunakan pisau dari Vicenza ya teman semuanya Ada satu set pisau Vicenza saya menggunakan yang untuk memotong daging Bisa dilihat ya ini tajam banget teman semua mesti harus hati-hati memakainya Ada macam-macam itu untuk pisau roti ada pisau buah untuk sayuran dan masih banyak yang lain Dan ada juga pelengkap yaitu guntingnya dan di tangkainya ini ada hiasan atau ornamennya yang sangat cantik ya Membuat pisau ini semakin estetik Oke saya lanjutkan potong-potong dagingnya sampai habis Berikutnya saya akan haluskan dulu ya Bumbunya untuk soto grom yang khas pemalang Ada bawang putih, bawang merah, kencur Dan ada beberapa bahan yang dipanggang terlebih dulu atau digoreng sangan Kemiri, kunyit, dan cahe Dan yang menjadi ciri khas soto grom yang ini ada keluoknya teman semua Saya menggunakan 4 buah keluok yang sudah terlebih dulu direndam menggunakan air panas Supaya mudah untuk dihaluskan Saya tambahkan air secukupnya saja ya Supaya blendernya tidak berat kerjanya Oke langsung saya tutup Sebelum masak soto grom yang saya akan sangrai dulu kelapa parut ya teman semuanya Di goreng, disangrai sampai kering ya Sampai matang dan sampai kering Jadi kelapa yang disangrai ini juga untuk bumbunya soto grom yang Apinya kecil saja ya teman semua Supaya tidak gosong Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Kelapa sangranya sudah kecoklatan Sudah matang, sudah cukup ini ya teman semuanya Saya matikan dulu apinya Oke, saya akan pindahkan dulu ke tempat yang lain ya Setelah disangrai Setelah disangrai Kelapanya ini Langsung saya blender sampai halus ya teman semuanya Kalau teman-teman mau dengan cara diulek saja juga boleh Untuk masak kali ini Saya menggunakan peralatan masak dari Vicenza ya Ini panci tapi loyang Warnanya cantik dan kualitasnya bagus Panci tapi loyang dari Vicenza ini Lapisan anti lengketnya dari bahan keramik ya teman semua Kemudian materialnya ini tebal sehingga awet dan bisa tahan lama Panasnya merata Dan sangat mudah dibersihkan karena ada lapisan anti nodanya Juga ada lapisan anti panasnya Sehingga bisa digunakan di atas panas kompor sampai Derajatnya itu 850 Fahrenheit Dan uniknya lagi panci ini bisa digunakan di dalam oven Ada dua pilihan bentuk dari panci tapi loyang Vicenza Ada yang bulat seperti ini dan persegi Yang persegi pilihan warnanya biru dan gold Kemudian yang bulat ini ada merah dan copper Sekarang saya mulai masak soto grombiang kas pemalang Saya menggunakan langsung di panci teflon ya Minyaknya sudah panas saya masukkan terlebih dulu Bumbu yang sudah dihariskan Ditumis-tumis Sambil saya tambahkan bahan-bahan yang lain ya Ada serai yang sudah dikeprek Daun salam dan daun jeruk urut yang sudah dibuang pulang daunnya Kemudian ini ada merica bubuk Ketumbar bubuk, jinten bubuk Kemudian ada biji pala, kayu manis dan kaldu jamur Saya masukkan semuanya Oke ditumis-tumis sampai bumbunya ini matang Sampai aromanya harum ya teman semua Sambil diaduk-aduk supaya tidak kosong Bumbunya sudah harum banget Sudah matang ya bumbunya ini Saya akan masukkan daging yang sudah dipotong-potong Diaduk-aduk sampai merata dan sampai daging sapinya ini berubah warna ya teman semuanya Sambil saya masukkan Ini kelapa sangrai yang sudah dihaluskan ya Sampai berminyak Oke kemudian saya masukkan langsung ini tauco Diaduk-aduk sampai merata ya teman semuanya Ditunggu sampai dagingnya berubah warna Daging sapinya ini saya sengaja tidak rebus dulu ya teman semuanya Langsung saya tumis dengan bumbunya Karena saya menggunakan daging sapi bagian lulur Jadi tidak ada atau tidak banyak lemaknya Kalau daging yang banyak lemaknya Otomatis kita rebus dulu Kemudian diganti dengan air yang baru ya Daging sapinya sudah berubah warna Saya akan tambahkan air ya Oke saya kasih 2 liter air Ditunggu sampai mendidih dan sampai daging sapinya empuk ya Dagingnya sudah empuk Bisa dilihat ya Kuahnya juga sudah susut Direbus sekitar 45 menit Sudilnya saya menggunakan dari Vicenza Jadi seneng banget ya Vicenza ini peralatannya lengkap ya Sudilnya ini satu set ada 7 macam Dilengkapi ada alat parutnya Dan alat kupas buahnya Jadi mantep banget Warnanya cantik Kemudian gagangnya ini Pegangannya ini saya seneng karena ada silikonnya Jadi kokoh ya Jadi untuk dipegang Enak banget ya Kuat teman semua Berikutnya saya tambahkan garam Kemudian kecap manis ya Saya aduk-aduk sampai merata Aromanya sedap banget teman semua Kalau bisa menciumnya Masakannya ini enak banget Jangan lupa untuk dicicip rasanya ya Disesuaikan selera masing-masing saja Untuk asin manisnya Kalau ada yang kurang Bisa ditambahkan garam Ataupun kecap manisnya gitu ya Saya sudah cicip Rasanya enak banget Sudah pas Saya matikan dulu wapinya Selanjutnya saya akan bikin sambalnya Soto grombiang ya Jadi sambal seperti soto biasa saja Ini saya sudah kasih air di wajan Cabai rawit yang merah Cabai besar merah Dan bawang putih Saya masukkan semua Direbus sampai matang ya Teman semua Cabainya dan bawangnya ini Sudah matang cabai dan bawang putihnya Saya akan angkat dulu ya Saya matikan dulu saja apinya Setelah direbus cabai dan bawang putihnya Langsung saya blender ya Sambil saya tambahkan ini sedikit garam Saya tambahkan air sedikit saja ya Tapi kalau teman semua Suka sambalnya ini agak encer ya Bisa ditambahkan air agak banyak Satu set mangkuk cantik ini Juga dari Vicenza ya teman semuanya Desainnya sangat mewah Elegan dan kualitasnya sangat bagus Soto grombiang khas pemalang Rasanya unik tapi enak ya Kuahnya gurih banget Mirip rawon Tapi ini soto grombiang khas pemalang Bagi teman semua yang penasaran Ingin merasakan enaknya Soto grombiang khas pemalang Silakan dan selamat mencoba Untuk membuatnya sendiri di rumah Terima kasih teman semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah